Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya teman-teman di channel youtube mbak Ning apa kabar nih semuanya semoga selalu sehat dan bahagia ya amin nah di video kali ini aku mau berbagi resep simple lagi disini kita bikin yang seger-seger ya teman-teman tapi yang pastinya mudah dan enak aku mau bikin pecak ikan mujair teman-teman ini enak banget, seger banget ya dan pastinya cara membuatnya juga gampang jadi ini recommended banget bagi kalian untuk dicoba di rumah oke langsung saja yuk teman-teman tanpa lama-lama lagi ikuti videonya sampai selesai ya semoga kalian suka dan semoga video ini juga bisa bermanfaat pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman disini aku udah siapkan tentunya ini ada ikan mujair ini aku pakai kurang lebih 500 gram atau setengah kilo ya dan ini sudah aku bersihkan kotorannya perutnya dan sudah aku kerat-kerat juga kemudian selanjutnya sebelum kita goreng ikannya kita marinasi dulu ya teman-teman menggunakan garam disini aku pakai garam secukupnya dan juga marica bubuk atau lada bubuk secukupnya kita balur-balurkan saja seperti ini kita ratakan ya kemudian jangan lupa juga kita balik untuk sisi sebelahnya sama kita baluri juga menggunakan garam dan juga merica atau lada bubuk secukupnya jadi ini simpel banget ya teman-teman kita cuma pakai garam dan juga merica tapi masya Allah nanti hasilnya ikannya begitu gurih banget oke jika sudah dilumuri semuanya selanjutnya ikannya ini kita diamkan ya kurang lebih 10-15 menit atau sampai bumbunya ini meresap ya nah sambil tunggu ikannya di marinasi ini kita siapkan dulu untuk bahan sambalnya atau bahan pecaknya teman-teman disini aku pakai 5 siung bawang merah kemudian ada 1 siung bawang putih untuk cabai rawitnya ini disesuaikan dengan selera kalian saja ya aku ini pakai kombinasi cabai rawit merah, cabai rawit hijau dan juga cabai merah keriting oke ini aku mau siangin dulu untuk cabainya ya teman-teman aku mau buang tangkainya kemudian untuk bawang merah dan bawang putihnya juga kita kupas terlebih dahulu ya oke lanjut ya ini aku udah mau mulai masak aku nyalakan dulu kompornya kemudian aku mau panaskannya goreng secukupnya seperti biasa ya teman-teman disini aku pakai frypan dari Stuncooker ini nyaman banget lebar ya kapasitasnya lumayan besar dan ini tuh anti lengket jadi bagi teman-teman yang pengen beli pengen punya wajahnya seperti ini kalian bisa klik ya link pembeliannya di kolom deskripsi aku nah ini setelah minyaknya panas aku taburin dengan sedikit tepung terigu agar pas nanti kita goreng ikannya tuh dia tidak meletup-letup ya teman-teman nah ini kita goreng ikannya sampai mateng nah ini sisi sebelahnya sudah mateng teman-teman jangan lupa untuk kita balik ya supaya matengnya juga merata kita lanjut goreng lagi sebentar sampai ikannya ini benar-benar mateng untuk kedua belah sisinya ya nah ini ikannya sudah mateng sempurna teman-teman ini sudah bisa ya untuk kita angkat jadi lihat ini garik banget enak banget teman-teman ini kita angkat ya kita tiriskan kemudian kita lanjut bikin sambalnya disini aku mau sangrai semua bahan sambalnya teman-teman cabai, bawang dan juga aku mau tambahkan dengan satu ruas jari atau secukupnya aja jahe ya ini ini kita sangrai ya teman-teman sambil kita aduk-aduk seperti ini sampai cabai, bawang dan juga jahenya ini layu ya atau mateng nah ini sudah layu ya teman-teman sudah mateng bisa dilihat sudah mulai kegosong-gosongan gitu ini kita angkat kemudian untuk kompornya ini tidak kita matikan teman-teman kita mau rebus air secukupnya nanti airnya ini kita gunakan untuk menyiram kuahnya ya jadi untuk kuahnya itu harus benar-benar menggunakan air yang mendidih teman-teman nah sambil nunggu ini airnya mendidih kita ulek dulu sambalnya jadi semua bahan yang tadi kita sangrai kita taruh di cobek seperti ini kemudian kita tambahkan dengan terasi mateng ini secukupnya aja kemudian aku juga mau tambahkan dengan garam secukupnya penyedap rasa secukupnya kalian bisa skip ya teman-teman kalau kalian gak suka penyedap rasa atau mecin disini aku juga tambahkan dengan kaldu bubuk secukupnya dan juga sedikit gula pasir nah selanjutnya bumbunya ini kita ulek nah disini untuk ulekannya aku gak begitu halus ya teman-teman jadi masih ada tekstur kasarnya seperti itu nah ini udah jadi ya teman-teman kira-kira seperti ini tekstur kasarnya nah untuk airnya ini juga sudah mendidih selanjutnya kita langsung siram aja di atas sambalnya seperti ini ini kita pakai secukupnya aja dikira-kira aja sesuai dengan takaran garam kita tadi ya teman-teman kemudian ini kita ratakan sambalnya sampai semuanya tercampur rata nah supaya bumbu pecaknya ini lebih segar lagi lebih mantu lagi disini aku mau tambahkan ya dengan air perasan jeruk nipis teman-teman kalian bisa pakai air jeruk limau juga boleh banget ya tapi karena disini aku adanya stok jeruk nipis jadi aku pakai jeniper ini aja ini kita peraskan di atasnya seperti ini secukupnya aja setelah itu kita adung sampai rata ya teman-teman dan jangan lupa juga untuk koreksi rasanya kira-kira ini itu kurang apa kalian bisa tes dulu aku coba dulu ya bismillahirrohmanirrohim hmmm masya Allah enak banget teman-teman ini segar banget ya nah ini sisa jeruk nipisnya aku mau masukin aja aku cemplungin aja semuanya biar rasanya lebih mantul nah jika sambalnya udah pas rasanya teman-teman selanjutnya sudah bisa ya untuk kita guyurkan seperti ini jadi kita mandiin ya ikannya ini supaya dia basah dengan kuah yang segar ini masya Allah sedap banget teman-teman oke ini dia penampakan ikan pecak mojuarnya teman-teman masya Allah sedap banget ya bagaimana kalian pengen gak ayo silahkan dicoba di rumah ya karena ini bener-bener sedap banget teman-teman seger ya masya Allah cara membuatnya juga gampang simple dan bumbunya juga mudah dicari jadi recommended banget ya untuk kalian coba di rumah oke hasilkan dulu video dari aku kali ini teman-teman semoga kalian suka ya dengan videonya dan semoga video ini juga bisa bermanfaat jangan lupa subscribe, like, dan share juga video ini ke seluruh media sosial kalian semua agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini ya teman-teman terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa ya untuk tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati